Oke selamat datang teman-teman, kali ini aku mau ngasih atau sharing freeze karena di komunitas juga aku ada janji ya untuk bikin tutorial freeze selengkap-lengkapnya dan aku akan coba selengkap-lengkapnya juga freeze ini adalah code generator dimana dia punya banyak fitur, ada union class, pattern matching, cloning, dan data class ya intinya untuk nge-generate kelas-kelas yang kalau kalian kerjakan manual tuh wasting time banget intinya disini dia kasih beberapa perbedaan ya, before dan after kalau kalian pakai freeze, tapi menurut aku ini nggak fair karena sebenarnya selain data yang di kanan ini, freeze akan meng-generate code yang lebih panjang dari yang kiri tapi itu dari sisi teknisnya, dari sisi praktisnya, kita tuh lebih simple aja ngodingnya, intinya gitu ya jadi langsung masuk ke install aja, disini ada beberapa kode yang harusnya sekalian sudah pahami ya, kalian tinggal copy aja ini kalau kalian pakai flutter, kalian copy aja ini kalau kalian pakai yang namanya dart dan disini aku pakai dart untuk contohnya, jadi aku akan pakai contoh dart ya, karena biar lebih mudah aja, karena nggak akan ada hubungannya sama tampilan jadi aku akan install semuanya disini, itu dia, dependensinya udah nambah, ada beberapa yang penting ya, yaitu build runner yang harusnya udah otomatis ada kalau kalian pakai generator, freeze, freeze annotation adalah pasangannya, dan satu lagi json serialisable dan json annotation sebagai pasangannya kenapa freeze dan json serialisable itu masuk ke dev dependency, karena mereka tugasnya hanya untuk nge-generate dan dipakai pada saat development oke, itu dia, lanjut kita akan coba explore ya, apa aja sih freeze ini, dan kita akan coba lihat kemampuannya dalam menghadapi, anjay menghadapi oke, langsung aja, creating model using freeze, kalau kalian mau bikin sebuah kelas model atau di flutter atau di dart, itu ada banyak cara yang paling gue sering lakukan adalah gue tinggal ke json to dart aja, kalian tinggal masukin aja json to dart disini dan kalian masukkan data jsonnya, apa yang mau dirubah menjadi, ini kalau kalian generate class maka akan jadi kelas kalau untuk merubah nama kelasnya, kalian tinggal ganti nama disini adalah users generate kayak gini ya satu lagi apa yang harus kalian pakai disini adalah sebuah extension, kalian make sure kalian punya extension yang namanya freeze nah, kalau kalian mau bikin kelas, contohnya aku mau bikin sebuah folder disini namanya model gini ya terus aku mau bikin tinggal klik kanan generate a new freeze class di paling bawah, kalian klik dan kalian tinggal ketik aja nama kelasnya misalnya, misalnya aja user model, user underscore model, enter, kalian akan ditanya kalian mau pakai to json atau from json enggak ya, karena rata-rata kita pasti pakai itu ya di kelas model ya, kecuali kelas entity oke, dia akan ngebuat default atau lebih tempatnya template lah, seperti ini nah, ini masih merah-merah, karena apa? karena kalian belum menjalankan code generatornya platter, pub run, build underscore runner, build, jadi kalian jalankan aja langsung dan harusnya dia langsung nge-build ya build runner kayak gini, ya ini harusnya gue nggak perlu kasih tau lagi sih, karena kalau kalian nonton ini harusnya udah paham ya oke, beres teman-teman, ya langsung men-generate satu buah kelas, tapi sebenarnya nggak kelihatan tapi kalian bisa munculin lagi di setting ya, ini karena gue hide ya disini, let's say kalian mau bikin user model yang sama dengan yang aku bikin tadi disini ya json to dar, ini ada name dan ada email kalian tinggal bikin aja parameternya, misalnya just string email dan satu lagi adalah string name terus kalian tinggal run tapi, kalau kalian mau nge-run kelemahannya adalah, kalian harus selalu run build runner-nya jadi untuk mengakali itu, kita ganti build menjadi watch karena watch itu akan membaca perubahan dan dia akan auto-generate ketika kita nge-save di file-file tertentu dan as you can see disini fail ya teman-teman kenapa? karena kita menggunakan apa ini namanya, yang buka kurung begini ya, property yang pake name property gini nah, ini gak bisa karena kalian either harus ngasih tau dia new label atau kalian kasih dia nilai default kalau mau kasih nilai default, itu kalian bisa pakai yang namanya add default kayak gini ya terus kalian kasih seperti ini, kalian save ulang aja dan langsung success oke, langsung aja kita next itu tadi kita udah berhasil ya, ngebuat sebuah kelas sesuai dengan perintahnya si tutorial yang ada disini nah oke jadi disini bla 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 jadi yang kebentuk itu copy with, to string, operator sama dengan, dan lain-lain mungkin di satu video ini gue akan berhenti disini aja ya biar gak terlalu lama oke kalau kalian perhatikan teman-teman disini ini adalah kelas yang kalau kalian baca since person is immutable jadi kelas ini adalah immutable artinya apa immutable? artinya kalian tidak bisa ganti sesuka kalian contohnya gimana bang? contohnya kalian panggil kelasnya itu user model ini kalian call di manapun contohnya kalian bikin sebuah objek ya biasa var user sama dengan user model nah, kalian bikin sebuah kelas kosong gitu ya karena udah ada constructornya dia terus kalian kasih user dot email sama dengan nah ini gak bisa ini artinya adalah kelas kalian itu immutable gak bisa di edit gitu ya gak bisa kalian ganti sesuka hati kalian sehingga nama di user atau email di user ini keganti itu gak bisa itu arti dari immutable nah, terus disini kalian udah ada tuh json juga contoh, kalian mau user kalian kalian harus define ya karena tadi kita bikin nilai default jadi kalau kalian print user nah kayak gini teman-teman terus kalian run di debug console nanti akan ke print seperti ini jadi udah ada dot to stringnya ya, jadi gak instance of instance of gitu jadi langsung user model emailnya apa namenya apa jadi kalian bisa tahu isinya terus kalian juga bisa dengan mudah merubah dia menjadi json dengan cara dot to json tentunya dan kalian bisa run lagi hasilnya adalah ya json kalau kalian define nama dan emailnya jadi kalian tinggal masukin aja melalui objeknya ya parameter disini misalnya anan at gmail.com dan namenya juga adalah anan alfred terus kalian run ulang itu berarti objek kalian udah ada namanya disini ada user dot to json udah ada oke itu dia teman-teman untuk kelasnya nah, kalian juga bisa melakukan kebalikan dari json json itu dirubah menjadi kelas contoh kalian punya sebuah data json kayak gini nih let's say kalian punya sebuah data json nah, data json ini kalian mau rubah menjadi sebuah model kelas atau kelas model apapun lah ya nah, kalian bisa dengan mudah panggil nama kelasnya yaitu user model dot from json jadi kita akan merubah dynamic atau map string dynamic itu menjadi user model terus kalian tinggal inputkan aja atau kalian masukkan ke dalam sebuah variable lagi misalnya aja new object terus kalian bisa langsung print new object kayak gini oke namanya aku ganti deh namanya aku ganti deh oke biar keliatan bedanya run dan yato oke sudah berubah lagi teman-teman next gimana bang kalau jsonnya itu kan di user ini itu kan hanya ada dua ya email dan name ternyata kita punya sebuah data yang isinya name doang kayak gini emailnya kosong terus kita ubah ke json itu apa yang akan terjadi yang akan terjadi adalah emailnya string kosong ya emailnya string kosong tidak null teman-teman tidak null kenapa karena kalian harus perhatikan nilai default disini alright guys nilai default disini itu mempengaruhi contoh kalau kalian ganti ini menjadi null label kayak gini ya artinya null label ya kalian harus run ulang null label terus kalian run lagi artinya boleh null nah terus kalian ada disini emailnya jadi null jadi ini tergantung pemakaian nantinya kalau kalian mau pakai mungkin itu aja takutnya kepanjangan videonya mungkin di episode berikutnya kita akan coba lanjut itu ke bagian copy with karena disini sangat menarik teman-teman kayaknya aku akan bikin satu khusus di video berikutnya ya itu tentang copy with disini sangat-sangat membantu kalian kalau kalian bekerja dengan yang namanya immutable class immutable class itu membantu banget karena supaya tidak terganti nanti datanya ditambah kalian jadi bisa mengganti data nantinya ya keren ya tapi tapi dengan cara-cara tertentu itu aja sih teman-teman sampai ketemu di video gue yang berikutnya bye-bye bye-bye